Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar matahari buatan dari China Ini sudah tidak asing bagi kita bahwa China mempunyai misi yaitu ingin membuat matahari buatannya Namun ini masih dalam tahap uji coba di sebuah lab Seperti ini ilustrasi gambarannya berbentuk bulat mataharinya Dan ini diklaim dapat 7 kali lebih panas dibandingkan matahari yang sudah ada saat ini Ini menggunakan teknologi fusi nuklir Yaitu dengan menyatukan atom-atom itu sehingga menjadi besar seperti ini Dan ini yang lebih menghebohkan yaitu sudah dibuat dan lagi proses uji coba untuk dinyalakan Dan apa dampaknya? Tentu saja matahari yang sudah ada saat ini sangat berpengaruh sekali terhadap perubahan iklim Apalagi kita mempunyai dua matahari Namun kelebihan dari matahari ini akan digunakan untuk membangkit listrik mungkin Yang lebih ramah lingkungan karena tidak ada emisi karbon sama sekali Sehingga dunia industri di China bisa lebih maju lagi ke depannya Saat ini kan industri China bisa begitu murah listriknya karena menggunakan PLTA yang sangat besar yang telah dibangun oleh China Dan karena PLTA-nya kering Sementara masih menggunakan teknologi lama yaitu batubara Dan apabila menggunakan ini mungkin bisa lebih murah lagi biaya listriknya Dan biaya produksi bisa lebih ditekan kembali Seperti ini gambarannya di dalam uang penelitiannya Jadi eksperimen ini bernama Experimental Advanced Superconducting Tomacup IAST Jadi karena ini artificial matahari atau matahari buatan atau matahari tiruan Suhu plasmanya ini mencapai 120 derajat dalam 101 detik dan 160 juta celsius selama 20 detik Terbayang sekali sih Suhu manusia kan sekitar 37 derajat Suhu 40 derajat itu sudah kemanasan sekali suhu tubuhnya Jadi ini menirukan proses fusi nuklir yang alami di matahari dan bintang-bintang Untuk menyediakan energi yang bersih dan hampir tanpa batas Melalui fusi nuklir terkontrol yang seling juluki matahari buatan ini Jadi memecahkan rekor sebelumnya yang mampu mempertahankan suhu plasma 100 derajat celsius selama 100 detik Jadi ini pengembangan dari sebuah reaktor nuklir ya kan Apabila reaktor nuklir biasanya itu nuklir dipecah lalu menghasilkan panas Panasnya ini untuk mendidihkan air yang siklusnya itu tertutup Jadi airnya akan berputar terus-terusan dan akan menggerakkan sebuah turbin Kalau ini langsung dari nuklir itu disatukan tematomnya sehingga membentuk sebuah matahari ini Dan energinya itu bisa digunakan Jadi sudah sangat maju sekali di China sana Mungkin ini bisa bermanfaat untuk menanggulangi krisis batubara yang di China saat ini Karena PLTA-nya surut, PLTA-nya menggunakan membangkit batubara lagi Dan sekarang sudah memborong batubara dari Indonesia Jadi energi yang dihasilkan dari fusi nuklir adalah energi yang paling andalan bersih Kata Direktur Pusat Penelitian Ekonomi dan Energi China Jadi teknologi ini masih dalam percobaan Setidaknya masih membutuhkan 30 tahun Bagi teknologi ini keluar dari laboratorium Berarti belum bisa untuk mengatasi Untuk mengatasi Krisis batubara saat ini Jadi yang perlu kita ketahui bahwa teknologi yang sudah ada saat ini Merupakan pengembangan dari teknologi yang masa lalu Jadi perlu waktu yang lama Dan matahari buatan ini dikerjakan oleh 400 ilmuwan dan insinyur Ada juga sistem vakum, sistem kelombang, radiofrekuensi Sistem hamburan laser dan sistem microwave Itu saja yang ingin saya sampaikan seputar matahari buatan China ini Ternyata masih butuh 30 tahun lagi Agar bisa keluar dari laboratorium Sekian dari saya Apabila ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin ikuti video ini silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!